Nah dan kemarin kita ada membahas dari salah satu seorang laki-laki India yang mana memurtadkan seorang Islam wanita yang berasal dari Indonesia gitu Karena seorang wanitanya itu mengakui bahwasannya dia dari Indonesia gitu guys ya Dan beberapa belakang harian ini ada salah satu video ya yang mana viral di media tiktok dan ya gimana ya Sudah banyak juga yang ngepost di media-media peryoutubean gitu ya Dan ditangkap oleh warga negara Malaysia Kenapa? Karena dia mengambil video-nya dari negara Malaysia gitu guys ya Yang bisa dikatakan juga ini adalah salah satu seorang TKI atau orang luar lah gitu ya Yang bekerja ke negara Malaysia gitu Dan membuat sebuah video ujaran terhadap warga Aceh Indonesia Kalian bisa melihat video ini Orang-orang Aceh, anak-anak Aceh, jangan lapan saat Anak dajjal loh ya Tapi bukan Aceh Gayo Kalau Aceh kuar-kuar nih yang aku merdeka anak gam Nah dan aku gak tau kejadian itu seperti apa Awal mulai itu kejadian itu seperti apa gitu ya Sehingga anak pemuda ini membuat sebuah video yang tidak senonoh gitu Karena seorang pemuda ini kena dua perkara disini menurut pandangan aku pribadi gitu ya Membuat sebuah video ujaran terhadap warga negara Aceh Dan yang keduanya membuat video di negara orang lain yaitu negara Malaysia gitu men ya Dan setelah viral videonya warga negara Malaysia itu langsung menangkap seorang pemuda ini Kalian bisa melihat video ini Nah dan begitulah ya seorang ya realitynya seorang pemuda ini aku gak tau ini gimana gitu ya Ini tua-tuanya tua-tua kena jemur ya Tua-tua kena matahari gitu sehingga dia membuat sebuah video seperti ini Kenapa gitu ya Kalau memang ada masalah dengan salah satu seseorang Salahkan individunya Salahkan yang bermasalah Jangan membawa-bawa suku gitu ya Dan ya menurut pandangan aku pribadi Yang mana seorang pemuda ini mengenai dua perkara gitu ya Yang mana ujaran terhadap warga Aceh Indonesia Dan juga secara tidak langsung mengambil video di negara Malaysia gitu Ya bisa kebayang gak sih itu video dari negara Malaysia ya gitu kan Orang kan berpikirnya gimana gitu betul gak sih Ya gimana tanggapan kalian silahkan komentar di bawah So jadi di video kali ini kita akan mengambil video dan meriak video Dari salah satu rekomendasian dari sahabat kita yaitu Abangjani0129 So jadi sebelum kita ke video intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya balik lagi bersama aku disini Sahlang Nah so guys selamat datang kembali semua hari ini Indonesia, Malaysia, dari sahabat, sampai Merauke Siapapun kalian menonton video ini Salah harap hal-hal kerajaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku ucapkan pada teman-teman aku semuanya Pada sesaudara aku yang sudah menonton dan mengklik video-video ini Tidak ada bosan-bosannya gitu ya Nah jadi di video kali ini sesuai dengan di layar handphone kalian Yang kalian lihat ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini Yaitu dari Abangjani0129 gitu So jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke video ini Nah jadi kita sudah di video ini Jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini Dan membuat sahabat lebih buat semangat lagi Jadi yuk langsung aja kita tonton video Let's go Jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sediakan link lagi di dalam description box aku gitu ya ATM Angkatan Tentara Malaysia Wow Mariam Kodok betul gak sih? Mariam Mini ya bagian kecilnya gitu ya Oh ini adalah aset ATM Angkatan Tentara Malaysia Mau diapain ini guys? Wih kok dibongkar? Ini sebentar nah ini ada bacaan Demonstrasi membuka melerai dan memindah Oh jadi ini ceritanya bongkar pasang gitu ya Yang mana ya ada juga sih gitu ya ATM maupun TNI ya Maupun ya aparat dimanapun Denggara manapun gitu ya Pasti mempunyai sebuah pelatihan Bongkar pasang alat persenjataan gitu ya Oke jadi ini adalah Atraksi bongkar pasang Mariam Kodok Betul gak sih? Oke Itu langsung dibongkar pasang gitu ya Uuuuuh Uuuuh Sub indo by broth3rmax Wih udah tinggal rangka nih Keseluruhan meriam adalah 12.090 kilogram Wow Satu ton ya Satu ton 290 kilogram Wow Itu habis dibongkar ya Sama ATM Angkatan Tentara Malaysia Aduh Buh Oke dan dipasang balik guys Wow Bisa dikatakan ini adalah Pelatihan alternatif gitu ya Di saat perperangan Itu mariamnya gak bisa lewat Itu bisa dibongkar pasang Kita angkat Dan kita pasang balik gitu ya Keren Oke dipasang lagi Wow Kita bisa bayangin Dari raut wajah mereka Cara memasangnya itu loh Berat itu ya Wuh Oke dipasang balik ya Hampir sempurna Wow Oke Sudah 85% Dari raut wajah mereka Nampak lelahnya gitu ya Susah payahnya mereka Jalan nih gitu men Untuk menjadi Wiran negara gitu ya Wih 98% Wih Oke Wow Udah jadi Wih Keren Keren Selamat buat ATM Angkatan Tentara Malaysia Kreatif ya ATM Angkatan Tentara Malaysia Wow Kita bisa melihat Dari raut wajahnya Jerih letih Susah payahnya ya Menjadi seorang Wiran negara gitu ya Sangat-sangat amat mulia gitu ya Begitu pula dengan TNI gitu ya TNI Tentara Nasional Indonesia gitu ya Yang mana Indonesia dan Malaysia ya Saling mempereratkan ikatan tali selaturahmi Tetap harmoniskan hubungan Indonesia dan Malaysia gitu Nah jadi Kalian coba komentar di video aku di awal Yang mana pemuda Seorang pemuda yang Memberi ujaran terhadap Warga Aceh Indonesia Ya Ya kalian bisa komentar di bawah Apa tanggapan kalian So juga kalian bisa berkomentar Bagaimana tanggapannya tentang video Di akhir ini Yaitu angkatan ATM Wow itu membongkar sebuah Tank Ya tank kodok gitu ya Meriam kodok gitu Dibongkar pasang gitu ya Dibongkar dan dipasang balik Dalam hitungan sekian menit gitu So jadi TNI dan ATM Semoga sehat selalu Dan selalu Menjaga sebuah amanah gitu ya Untuk menjaga kedaulatan Sebuah negara gitu So jadi buat Indonesia dan Malaysia Mari kita eratkan ikatan tali selaturahmi kita Kuatkan ukhuwah kita Yang mana ini di akhir jaman gitu ya Banyak yang ingin membecah belahkan Ya antar umat beragama Atau khususnya kita umat Islam gitu So jadi kita berdoa juga Buat angkatan ATM dan TNI Semoga sehat selalu Untuk menjaga kedaulatan sebuah negara Yang mana ATM maupun TNI Mereka rela berjauhan dari keluarga Dan meninggalkan kampung halaman gitu ya Demi menanggung jawab sebuah kewajiban gitu Sebuah pekerjaan mereka gitu So jadi saya salah ariga disini Untuk mengunduhkan diri lebih dan kurang salam Jadi jika ada perkataan salah yang salah Silahkan luruskan di dalam komentar Jangan lupa Indonesia dan Malaysia Kita satu iman satu rupun satu nusantara gitu So jadi saya salah ariga disini Untuk mengunduhkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video Bye bye